Intro Panglima Kodam I Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ibnu Tri Widodo berkunjung ke Makorem 023 Kawal Samudera guna memberi pengarahan kepada para prajurit, PNS, dan anggota Persit Jajaran Korem 023 Kawal Samudera Kehadiran Mayor Jenderal TNI Ibnu Tri Widodo bersama Ketua Persit Nyonya Kusumawati Ibnu Tri Widodo ke Makorem 023 Kawal Samudera di Jalan Datuk Hitam No. 1 Sibulga adalah yang kali pertama sejak ia dilantik sebagai Panglima I Bukit Barisan pada 23 Maret 2018 yang lalu Kedatangan Panglima I Bukit Barisan beserta rombongan disambut langsung oleh Komandan Korem 023 Kawal Samudera, Kolonel Infantri Doni Huta Barat beserta para Kasi, Dandim, Danion beserta para Komandan dan Kepala Satdisjan Korem 023 Kawal Samudera Kegiatan penyambutan Panglima I Bukit Barisan dan Ketua Persit KCK PD1 diawali dengan pengalungan bunga sebagai ucapan selamat datang di Makorem 023 Kawal Samudera saat hendak memasuki gerbang Makorem 023 Kawal Samudera Panglima I Bukit Barisan juga menerima penghormatan dari jajaran pasukan yang berhadir Pada sambutannya kepada jajaran Korem 023 Kawal Samudera, Panglima I Bukit Barisan mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit atas kerjasamanya sehingga wilayah Korem 023 Kawal Samudera tetap kondusif ini berkat kesadaran antara unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjaga nama baik Kodam I Bukit Barisan terutama Korem 023 Kawal Samudera di kesempatan ini Panglima I Bukit Barisan kembali mengingatkan seluruh prajurit untuk berkomitmen menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2018 ataupun pada Pilpres 2019 yang akan datang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang pertama tentunya setelah Kupang 5 saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota PNI, PNF, dan Ibu-Ibu Persi atas seluruh kerja keras berhubungan, keharmonisan yang dibangun antar sesama prajurit TNI dan PNS di jajaran kita ditambah lagi berhubungan dengan rekaran kita dari kepolisian dan juga dari masyarakat yang ada di wilayah ini semua terjadi karena kesadaran bagi seluruh anggota semuanya untuk berbuat yang terbaik menjaga nama baik TNI pada umumnya Kodam I Bukit Barisan pada khususnya dan tentunya satuan di jajaran Korem 023 Kawal Samudera kemudian yang berikutnya lagi pada dekat ini ini juga kita akan melaksanakan lista demokrasi Belkada, Belpres, Belek dan Belpres itu jadi satu nah yang apa pun dekatnya adalah Belkada ada dua tugas yang akan saya sampaikan yang pertama kalau untuk bapak-bapaknya TNI dan PNS-nya tentunya itu harus bersifat nitrat netralitas kita tidak berpihak kepada kontekan manapun kita hanya berdoa siapapun yang jadi mudah-mudahan tidak lupa kepada kita semuanya masyarakatnya lebih cipra pemerintah dan lebih bagus dan aparat-aparat yang ada di dalam naumannya juga lebih baik Arman Syah Sinaga N2S TV memberitakan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.